Dimasukkan ke dunia dan jen baru, terlebih kitab-kitab yang dikeluarkan oleh kelompok bidat atau aliran sesat. Tentu itu dapat disejajarkan, saudara, dengan saksi dusta di dalam sebuah pengadilan. Apalagi sesuatu tulisan yang diterbitkan di abad-abad kemudian yang bertujuan untuk menafikan Injil-Injil dalam perjanjian baru. Tentu sama sekali tidak dapat diterima. Sebagai contoh, sesuatu ayat-ayat Quran yang menolak penyaliban dan kebangkitan Yesus. Yang baru ditulis 8 abad kemudian, apalagi yang ditulis seperti yang sedang kita bahas, Injil Barnabas yang ditulis 14 abad kemudian, sama sekali tidak berguna dan kita bisa menyejajarkan dengan ucapan saksi dusta. Nah, saudara, dalam beberapa minggu yang lalu, telah dinyatakan pada topik-topik yang berkenaan dengan Yesus yaitu The Doctrine of Incarnation, The Doctrine of Atonement, The Evidence of Jesus' Crucifixion outside of the Bible, The Evidence of Jesus' Resurrection outside of the Bible, Juga tentang Injil-Injil maupun surat-surat Rasul sebagai sumber pengetahuan kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga tujuannya adalah kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengacaran. Dan tentu, saudara-saudara, tujuan ini semua adalah juga bisa dipakai landasan buat saudara untuk berapologetik. Dengan orang yang belum percaya. Itu tujuannya, saudara. Dan hari ini, saudara, pembahasan kita lebih menekankan tentang para saksi itu sendiri. Tentang kredibilitas dan bagaimana pengalamannya itu. Sehingga mereka bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Dan kesaksiannya itu bisa menjadi landasan iman kita. Yang pertama, saudara. Yesus adalah sumber dan objek dari pengalaman religius pengikut Kristus mula-mula. Dengan kata lain, saudara, bahwa pengalaman mereka dipahami sebagai yang tergantung pada Yesus dan berasal dari Yesus. Alistair Magritte, dia seorang profesor teologi di Oxford University. Dia mengatakan bahwa mereka, ini Kristen mula-mula ini, tidak mengalami hal-hal yang sama, misalkan seperti mengalami kehadiran Tuhan. Mereka tidak mengalami hal yang sama dengan cara yang sama seperti yang Yesus alami. Tidak. Mereka dengan jelas memahami bahwa apa yang mereka alami tentang ketuhanan, itu bersumber atau berasal dari perjumpaan mereka dengan Yesus sebagai Tuhan. Jadi Yesus itu sebagai sumber itu sendiri. Mereka menyadari dan yakin bahwa Yesus adalah realitas yang ada dan hidup sumber pengalaman otentik akan Allah. Dan pemahaman ini, saudara, tertanam kuat di dalam perjanjian pahamu. Yesus itu saudara-saudara sama sekali tidak dipahami sebagai contoh bagaimana cara kita mengalami kehadiran Tuhan. Tidak. Tetapi Yesus itu sendiri adalah sumber pengalaman kita akan kehadiran Tuhan. Nah ini penting, saudara-saudara. Dan bahkan sebagai objek dari pengalaman kita akan siapa Tuhan? Dan saya setuju dengan Alistair McGrath ini bahwa Yesus adalah sumber pengalaman kita tentang kehadiran Tuhan yang bersifat lebih nyata. Tuhan bukanlah sekedar imajinasi atau gagasan dalam benak kita. Melainkan sesuatu yang nyata, hadir secara imanen di dalam diri Yesus. Inilah makna yang terkandung dalam kata Immanuel. Allah beserta. Artinya Allah yang hadir dan tinggal di antara kita. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga setiap orang yang memandang dan mengenal Yesus akan melihat Allah itu sendiri. Tentulah, saudara, di dalam penampakan dan perwujudannya sebagai manusia. Yesus memperlihatkan adanya keterbatasan-keterbatasan sebagaimana demikian hakikatnya manusia. Namun orang Kristen mula-mula, saudara, mengalami Yesus itu jauh lebih bersifat transsenden. Terutama setelah melihat penampakan Yesus berulang kali setelah kebangkitannya. Khususnya dalam relevansinya dengan penyaliban Yesus sebagai manusia. Lalu keilahian Yesus tampak di dalam kebangkitannya. Jadi disinilah pentingnya sesuara kebangkitan di dalam iman Kristen. Yang kedua, saudara. Orang Kristen mula-mula menyaksikan dan memahami Yesus Kristus itu secara bertahap. Pada awalnya mereka belum memahami siapa Yesus sesungguhnya. Sekalipun mereka mendengar ajaran-ajaran Yesus dan menyaksikan berbagai mujizat yang Yesus lakukan. Pemahaman dan pengalaman mereka berhadapan dengan ketuhanan Yesus. Itu bertumbuh setahap demi setahap. Mulai dari perjumpaan dengan Yesus yang begitu menyenangkan menjadikan hidup mereka sama sekali baru dan berupa dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Lantas dasara diperhadapkan pada kematian. Ini mengejutkan. Tetapi kemudian kebangkitan Yesus begitu mempesona sehingga mereka tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Pengalaman mereka bersama dengan kekayaan Yesus yang mulia begitu berkesan mendalam sehingga gambaran tentang Yesus dalam berbagai aspek tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang memadai. Satu ungkapan hanya bisa menggambarkan salah satu aspek dari kemuliaan Yesus sebagai Tuhan. Namun sudah dibutuhkan ungkapan-ungkapan lain untuk menjelaskan aspek-aspek lainnya. Bahkan sudah kadang-kadang untuk menjelaskan aspek keilahian Yesus, penulis Injil harus meminjam istilah yang biasa dipakai dalam filsafat Stoa atau Stoik. Untuk menjelaskan siapa Yesus. Misalkan contohnya setelah-setelah Yohannes menggunakan kata Logos dalam filsafat Stoa. Untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Sang Firman dalam Yohannes 1, pasal 1-18. Dan tentu dengan pendekatan dan pemahaman yang berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Stoa. Namun ini sederhana menolong para pembaca Injil zaman itu untuk bisa memahami hakikat Yesus yang adalah bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah, namun Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Di sini penting, saudara-saudara, berinkarnasi. Bukan beremanasi seperti yang dipahami kaum stoik atau gnostik, saudara-saudara. Nah saudara-saudara, bedanya berinkarnasi dan beremanasi, saudara-saudara. Akar kata inkarnasi, saudara-saudara, berasal dari bahasa latin karo, artinya daging. Dalam hal ini, pre-existence Yesus adalah logos atau firman yang secara natur bersama-sama dengan Allah dan dialah Allah. Kemudian mewujud ke dalam dunia melalui rahim Maria dalam tupu Yesus. Dalam daging yang serupa dengan manusia namun tidak berdosa. Tidak berdosa berarti dalam kemanusiaannya, Yesus tetap memiliki relasi sempurna dengan Allah, dengan Bapak. Itu pemahaman inkarnasi. Sedangkan istilah emanasi, saudara-saudara, itu artinya mengalir keluar. Emanasi itu mengalir keluar. Seperti saat Anda misalkan menuangkan bir ke dalam gelas, hingga kemudian penuh meluap, dan luapannya itu yang hadir di dalam dunia. Nah jadi kaum gnostik itu, saudara, yang dipengaruhi filsafat Stolak, memahami Yesus sebagai luapan atau percikan Allah yang memancar atau mengalir keluar dan masuk dalam dunia. Jadi dalam pemaham gnostik, Yesus bukan manusia. Yesus sepenuhnya Allah. Ia hanya mengambil rupa seperti manusia, namun kemanusiaannya semu. Itu yang disebutkan emanasi. Dan kita tidak meyakini itu. Yang kita yakini adalah Yesus berinkarnasi. Nah orang Kristen mula-mula yang ada dalam lingkaran terdalam, inner circle Yesus. Yesus, ke-12 murid, dan juga 70 orang lainnya, tidak memahami Yesus sebagai Allah yang beremanasi. Tidak. Melainkan Allah yang berinkarnasi. Yang sungguh-sungguh mengalami penyaliban. Jadi ini penyalibannya sungguh-sungguh nyata. Disaksikan. Bukan semu. Dan mati. Dan yang sungguh-sungguh tubuhnya telah dikuburkan itu bangkit. Dan disinilah sesuara pentingnya sehingga kuasa maut atau atas tubuh manusia telah dikalahkan melalui kebangkitannya. Nah itulah pemahaman yang gradual dari murid yang awalnya kurang memahami. Terus makin lama makin melihat Yesus begitu luar biasa dalam kekayaan keilahiannya. Yang ketiga sedara. Para saksi perjanjian baru yang berlatar belakang Yahudi. Mereka tidak asing dengan gagasan tentang Mesias dan anak Allah. Sehingga lebih mudah untuk menjelaskan tentang hakikat Yesus kepada mereka. Karena itu orang Kristen mula-mula dapat lebih mudah melihat dan mengalami kehadiran Yesus sebagai penggenapan terhadap janji Allah yang telah dinyatakan kepada nenek moyang. Terlebih sedara ketika Yesus yang disalipkan, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu merupakan sebuah penggenapan yang nyata dari apa yang telah dinubuatkan dalam kitab Taurat. Kitab para Nabi dan Masmur. Dalam penuturan Injil Matius, penulis sudah membayangkan bahwa para pembacanya itu memang sudah akrab dengan gagasan mengenai Mesias dan anak Allah dalam perjanjian lama. Sehingga di bab-bab awal Injil Matius seringkali penulis menunjukkan kesejajaran pelayanan Yesus dengan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Menarik sedara beberapa ahli memandang bahwa Injil Matius disusun dalam lima bagian yang masing-masing mewakili kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Injil Matius diawali dengan silsila Yesus, genealogy, yang sejajar dengan kitab kejadian Genesis. Kemudian dilanjutkan dengan baptisan Yesus dan pencobaan di Padanggurun 40 kari, yang sejajar dengan baptisan Israel melewati Laut Merah dan perjalanan di Padanggurun selama 40 tahun. Kotba Yesus dibukit dengan pengajarannya yang sangat indah memperlihatkan poin-poin penting dalam hukum Taurat yang dinyatakan Musa di Gunung Sinai. Mulai fasal 8 hingga 23 dalam Injil Matius itu memperlihatkan semua pekerjaan dan pelayanan Yesus dalam rangka menggenapi semua ketetapan dan tugas keimaman yang telah dinyatakan di dalam kitab imaman. Sedangkan kotba Yesus tentang akhir jaman yang dicatat oleh Matius di fasal 24-25, sejajar dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab bilangan berkenaan dengan pewarisan tanah perjanjian yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Sedangkan fasal 26-28 dalam Injil Matius sejajar dengan kitab pulangan yang diakhiri dengan tugas dan pengutusan umat. Nah sedara, itu menarik para ahli melihat ada kesejajaran antara Injil Matius dengan pentatif. Demikian pula dengan gagasan-gagasan mesianis dalam perjanjian lama dapat dipahami kesejajaran dengan Yesus yang menggenapi nubuatan tersebut. Contoh sedara, bandingkan Yowel 2 ayat 28-32 dengan kisah Rasul 2 ayat 17-21 yang menubuatkan tentang pencurahan roh Allah dan pengenapannya di dalam peristiwa Pentecostal. Petrus sebagai saksi perjanjian baru menjelaskan dalam kotbahnya kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem dan orang Yahudi yang menerima perkataannya memberi diri di baptis jumlahnya kira-kira 3.000 orang. Bagian keempat, para saksi Kristus menggunakan analogi dan ide-ide lokal untuk menjembatani kabar keselamatan bagi non-Yahudi atau jental. Saudara, berbeda dengan pembaca Yahudi yang telah lebih dulu mengenal gagasan, kemesiasan, dan keanakalahan di dalam perjanjian lama. Para pembaca berlatar belakang Helenis lebih sulit. Jadi para saksi Kristus di perjanjian baru menggunakan analogi dan ide-ide yang mengekspresikan pemahaman mereka untuk menyingkapkan identitas dan hakikat Yesus. Tujuannya adalah agar pembaca non-Yahudi ini dapat memahami. Sebagai contoh, saudara, adalah apa yang dilakukan Paulus di kisah Rasul 17, ayat 16-34. Ia berdiri di atas Aeropagus dan berkata kepada orang-orang Athena dengan menggunakan analogi yang telah lebih dulu dipahami mereka. Kemudian itu dipakai sebagai jembatan untuk memberitakan firman Allah dan kabar keselamatan di dalam Kristus. Contoh lain, saudara-saudara, misalkan penggunaan gelar Kristus dalam bahasa Yunani, Kristus itu artinya yang diurapi. Itu saudara-saudara digunakan untuk menyebrangkan gadasan kata Mesias dalam bahasa Ibrani, yang artinya yang diurapi, Yohanes 1, ayat 41, juga Matius 16, ayat 16. Demikian pula, saudara-saudara, penggunaan gelar Tuhan dalam bahasa Yunani, kurios. Sudah biasa digunakan untuk menyatakan hormat terhadap para bangsawan, terutama Kaisar sebagai putra dewa. Dan tentu bagi para penggunaan Kristus, Tuhan mereka satu-satunya adalah Yesus. Dan dalam Septuaginta, saudara, kata kurios juga dipakai sepadan dalam bahasa Ibrani, Adonai. Sebutan kepada Yahweh. Jadi orang Ibrani kalau menyebut Yahweh, dia tidak menyebut dengan kata itu. Yahweh, enggak, tetapi Adonai. Begitu ada sebutan atau di dalam kitab Ibrani tulisan itu, dia tidak membacanya sebagai Yahweh, tapi dia membacanya sebagai Adonai, Tuhan. Dan ketika sebutan kurios itu dikenakan kepada Yesus, maka orang-orang non-Yahudi dapat dengan mudah menghayati Yesus sebagai putra Allah, anak Allah. Roma 10 ayat 9-13, 1 Korintus 12 ayat 3. Karena sebagaimana mereka memahami Kaisar sebagai putra dewa yang pemerintah, maka gagasannya Yesus sebagai anak Allah yang memerintah itu dapat dihayati dengan mudah. Seperti yang Paulus sampaikan kepada Jemaat di Filipi, ayat 2, fasal 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kurios bagi kemuliaan Allah Bapak. Nah saudara, para saksi perjanjian baru, memahami relasi Yesus dengan Allah sebagai relasi intim antara anak dan Bapak. Dalam beberapa teks, Yesus menyebut Allah dalam sebutan Aram, Abba. Misalkan di Matius 6 ayat 9, fasal 11 ayat 25-26, Markus 14 ayat 36, Lukas 23 ayat 34-46, Namun dalam beberapa perikot, mereka juga menyebut Yesus sebagai anak Allah. Markus 1 ayat 11, 9 ayat 7, 12 ayat 6, 13 ayat 32, 14 ayat 61, 15 ayat 32, bahkan Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes 5 ayat 16-27, Pasal 17 ayat 1-26 itu memberikan penekanan yang luar biasa. Berkenaan dengan kesatuan, kehendak, dan rencana antara Bapak dan anak. Yang menunjukkan relasi yang sangat dekat antara Yesus dan Allah. Sehingga keduanya dipahami satu hakikat. Jadi sedang dikasih Tuhan, pada masa jemaat mula-mula, proses pekabaran Injil lintas budaya itu sangat efektif dengan menggunakan analogi dan ide-ide lokal bagi non-Yakudi. Dan fakta ini sangat mengagumkan karena pekerjaan roh kudus dan semangat misi yang digerakkan oleh roh kudus sekalipun orang Kristen mula-mula, sudah banyak yang harus menjadi martir. Yang kelima, saudara. Para saksi perjanjian baru lebih memusatkan pemberitaan mereka pada karya keselamatan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya daripada ajaran-ajaran moral. Jadi beda dengan agama-agama yang lain pada masa itu yang banyak menggunakan ajaran-ajaran moral. Tapi para saksi krisis itu lebih menekankan karya keselamatan Yesus lewat kematian dan kebangkitannya itu menjadi pokok pemberitaan yang sangat penting. Saudara, saat saya menyampaikan khutbah berjudul The Loving, Victorious, and Forgiving God saya sudah menyampaikan bahwa Allah yang pengasih, perkasa, dan pengampun itu dinyatakan melalui kehadirannya di dalam diri Yesus. Dan para saksi krisis memahami kematian dan kebangkitan Yesus krisis itu lewat tujuh image, tujuh citra karya Yesus atau membeli kembali. Itu redemption. Yesus telah membayar lunas hutang dosa manusia sehingga menjadi orang yang merdeka. 1 Korintus 6 ayat 20. Yang ketiga adalah secara pembenaran, justification. Kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Roba 5 ayat 1. Lalu yang keempat, penyelamatan atau salvation. Yesus menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Kisah Rasul 13 ayat 26, Efesos 1 ayat 13, Ibrani 1 ayat 14. Penyaliban dan kebangkitan Yesus juga dipahami sebagai pendamaian, reconciliation di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Dan juga yang keenam dipahami sebagai pengangkatan demi perubahan status. Itu yang disebut dengan adoption. Di dalam karya kematian dan kebangkitan Yesus Setiap orang percaya dijadikan anak-anak Allah. Roman 8 ayat 15, 9 ayat 4, Galatia 4 ayat 5, Efesos 1 ayat 5. Dan juga sebagai sebuah bentuk pengampunan. Forgetness. Pertama bisa berarti pengampunan itu bisa berarti melepaskan hutang, itu pengampunan itu membebaskan hutang. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Tapi juga pengertian forgiveness juga adalah memulihkan hubungan yang rusak karena sebuah kesalahan pelanggaran. Nah saudara, minggu lalu kita belajar bahwa para penulis Injil itu harus selektif dalam mencatat tindakan dan perkataan Yesus. Seperti Rasul Yohannes mengatakan dalam Yohannes 21 ayat 25 masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu maka adanya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Karena itu perlu selektif demi mencapai misi utamanya. Yohannes 20 ayat 30, 31 memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi saudara, para saksi Kristus itu memusatkan pemberitaannya pada kematian dan kebangkitan Kristus. Karena lewat karya keselamatan inilah maka orang dapat percaya kalau Yesus Mesias, anak Allah. Nah saudara, sebagai kesimpulan singkat terhadap perlindungan kita hari ini, jadi pertama-tama yang menjadi sumber dan objek pengalaman religius para saksi Kristus di perjanjian baru adalah Yesus sendiri. Dan saudara, sebagai orang percaya, murid Kristus, kita juga terpanggil untuk terus bersaksi sampai Tuhan datang. Maka pertama-tama saudara-saudara kita harus mengalami lebih dulu hidup bersama dengan Kristus. Pengalaman ini bisa didapatkan lewat pembacaan firman dan doa serta selalu merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, rasakan dan lihatlah bahwa Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Dan pengalaman yang bersumber pada Yesus yang hidup dan hadir dalam keseharian kita, inilah yang menjadi objek kesaksian pada dunia. Kalau setiap pagi dalam kesempatan baca Alkitab dan refleksi yang dilakukan secara bergiliran, saudara, terus terang saya selalu mendapat berkat dari saudara-saudara yang menyampaikan renungan tiap pagi itu. Dan ini luar biasa, firman Tuhan selalu menuntun hidup kita. Dan yang kedua, saudara, kesimpulan kedua, ternyata para saksi Krisus itu di perjanjian baru, memahami Yesus secara bertahap. Jadi saudara, jangan merasa berkecil hati kalau kita belum bisa memahami sepenuhnya siapa Yesus Kristus. Yang terpenting, saudara, adalah bahwa kita mau tegung dan setia. Terus belajar mengenal Dia setahap demi setahap. demikian juga untuk menjadi saksi Kristus, saudara, gak usah takut. Tuhan sendiri akan mempersiapkan dan memperlekapi kita sesuai dengan proses yang Tuhan kerjakan bagi kita, saudara. Yang terpenting, jangan pernah menolak panggilan Tuhan untuk bersaksi. Jangan pernah mengatakan, oh saya tidak bisa. Tidak bisa. tapi kalau Tuhan memanggil untuk kita bersaksi, berdoa lah Tuhan tolong saya kalau Tuhan mau pakai saya. Itu penting sesuai. Nasdaa yang ketiga, ternyata bagi para saksi perjanjian baru yang berlatar belakang Yahudi, mereka tidak asing dengan gagasan tentang Mesias anak Allah sehingga lebih mudah untuk menjelaskan tentang hakikat Yesus kepada mereka. bahwa Yesus menggenapi penubuatan itu. Mungkin bagi saudara yang memang sejak kecil telah dididik secara Kristen gagasan-gagasan tentang Yesus sebagai Kristus, anak Allah yang menjadi Juru Selamat satu-satunya, mudah-mudahan tidak terlalu sulit dalam pikiran kita. Kalau sejak kecil itu sudah ditanamkan. namun yang kita butuhkan saudara adalah bahwa gagasan-gagasan itu bukan sekedar konsep dalam benak kita. Melainkan nyata di dalam realitas kehidupan sehari-hari. Karena itu kita butuh kepekaan saudara untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Beri waktu untuk merenungkan dan berdoa. Beri waktu bagi Tuhan berbicara di dalam setiap hati saudara. Yang keempat saudara rupanya para sasek Kristus menggunakan analogi dan ide-ide lokal untuk menjembatani kabar keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Tentu saudara-saudara butuh hikmat Tuhan untuk menemukan jembatan di dalam proses menyebrangkan Injil. Penginjilan lintas budaya dibutuhkan agar ajaran dan karya Yesus itu dapat dihayati bukan sebagai orang asing sebagai sesuatu yang asing datang dipaksakan kepada kita tidak. Melainkan sebagai Tuhan bagi segenap ciptaan yang menciptakan seluruh manusia dalam kebudayaan dan bahasa yang berbeda. Setelah menarik dalam Youth Sunday School Kathleen itu merancang topik-topik untuk memperlengkapi Youth mengenal agama-agama lain ajaran dan tokoh ini penting untuk bisa membangun jembatan di saat anak-anak dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Beberapa minggu ke depan juga seorang-seorang youth akan diperlengkapi dengan kesaksian-kesaksian dari beberapa orang. Tentu ini menjadi penting bahwa mengenal Kristus dan panggilannya itu berproses. Kalau tidak salah hari ini ibu sehari akan share kesaksian di youth. Kesimpulan terakhir saudara ternyata di dalam proses pewartaan maka para saksi perjanjian baru melakukan seleksi peristiwa yang dicatat dan semuanya berpusat pada karya keselamatan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya daripada ajaran-ajaran moral. Ini pun menyadarkan kita saudara jika Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bersaksi maka ingat pusat pemberitaan kesaksian kita ada pada keselamatan di dalam Kristus melalui penebusannya di kayu salib sebagai korban yang sempurna dan kebangkitannya yang nyata mengalakkan kuasa maum sebagai sumber pengharapan setiap orang percaya akan hidup yang kekal. Nah saudara gereja terus bertahan dari tahun ke tahun dari abad ke abad karena orang-orang Kristen bertekun bersaksi tentang Yesus yang mati dan bangkit sehingga orang percaya menerima dia sebagai jurus selamat Amin terima kasih Selamat menikmati